Intro Fabiano Lebar ke kiri Juga kandas, cepat kita lihat Charles Putirai Baru yang menjadikan sebagai starter oleh Eric Williams Jauh ke depan, kekotak penalti, Persela Lamongan Tampak sempat terjadi benturan antara Patricio Jimenez Dengan salah seorang pemain pertahan Persela Bung Ini adalah pemain yang juga sangat loyal Membela Panji PSMS Medan Musim kedua Jimenez bersama PSMS Cepat kita lihat Kita lihat bagaimana Tommy Rifka tadi Dapat gangguan ketika melakukan dua yang bersama Fadli Hariri Sepertinya tangannya terkena ayunan kaki dari Fadli Hariri Dan ini dia sebuah tenangan yang sangat bagus dari Alex Robinson Kita melihat berapa kali dalam berhasil 5 menit Sudah dilakukan pendek menyusup Tanda Bung Coba kembali Tommy Rifka Masih Persela Kali ini lepas PSMS Medan Makin dua Henry Pendek ke belakang Leonardo Di Melli Terjatuh kita lihat Di Melli Satu situasi yang advantage Statusnya buat PSMS Medan Lini belakang PSMS Medan Alex Robinson Lebar ke kiri Ada Charles Putirai Kembali ke Robinson Cukup ketat pengawalan yang diberikan oleh Fabrizio Bastos Ya saya lihat di sini Bung Dari segi pertahanan PSMS Medan Mereka sedikit lebih kompak Dengan pola 352 Dibandingkan dengan pola 442 Yang kita ketahui Bukan pelanggaran Kembali Persela Lamongan Amsar Reza Mudah sekali Masih Amsar Reza Bung Keluar seorang Amsar Reza sendirian Bisa meliuk-liuk Sampai kemudian dihentikan secara paksa Dua pemain yang mesti menghentikan laju Amsar Reza sekaligus Kita lihat Syahroni Dan juga ada Andi Kayu di Siramung Turun ke bawah ikut mengejar Amsar Reza Kekhasan mereka sebagai tim yang rap-rap Kita belum lihat adanya gaya rap-rap yang ditunjukkan oleh Anak-anak Medan sejauh ini Kembali Amsar Reza Bung Dan kartu kuning yang pertama dikeluarkan oleh Wasid Najamudin Tampaknya terhadap Leonardo Di Melibung Ya keras tadi memang pelanggaran yang dilakukan Huzada Maranda tadi melepaskan rumpan Ada Epala Jordan disitu Di jantung pertahanan PSMS Medan Berusaha kita lihat Epala Jordan Melewati Syahroni Aduk dua lawan satu Bung Luar biasa Ada Bambang Tri membantu Masih berusaha kita lihat Pemain-pemain Persela menembus barisan pertahanan PSMS Gagal Serangan balik dari PSMS Melalui kaki Andika Yudistira Oh dua lawan satu Bung Kecepatan Andika Yudistira mesti terhenti Gagal menembus dua pemain Persela Lampungan sekaligus Ada John Scarlett Bung Ya keras memang Tabrakan yang dilakukan John Scarlett Untuk gerakannya Sebuah duel yang cukup seru antara Sousa Bung Sousa dan juga Syahroni Libero PSMS Medan Marsio Sousa Sepertinya mengalami kesakitan Bung Dalam gerak lambat kita saksikan Duel satu lawan satu antara Syahroni Dan juga Marsio Gagal lagi Tampak Jaga gawang Mengerang kesakitan Bung Sambil memegang kepala Satu aksi individu yang cukup bagus Dilakukan oleh Makinwa Bung Ya saya pikir ini pertama Dan satu-satunya dari Makinwa Untuk kemudian Bola sodornya Disapu oleh John Scarlett Tampaknya kepala huiruluda memang Terkena tidak dalam kondisi yang prima Terpincang-pincang Dan tadi Itu adalah ekses negatif Dari bagaimana Pato sedikit ragu-ragu Tadi dalam melakukan Sebuah reaksi penyelamatan Untuk kemudian Giki Virasat Memaksimalkannya Dengan sebuah kejelian Dalam melakukan Sotekan ke gawang Gali Sudaryo Ya cukup jeli Bung Ya bu PSMS Medan Bung Antri Hansa Gagal melepaskan Numpana Triansa Dipotong saja oleh Tommy Rivka Tampaknya salah seorang Pemain Persela Tergeletak di lapangan Bung Ya Amsar Reza Amsar Reza Janis Putirai Anak-anak Medan Ada kesan Disengaja disitu Dan saya pikir Kalau kemudian Wasid Nazamuddin Tidak mengedarkan Kartu Kita lihat Sebuah Tindakan yang Sangat berbahaya Dari Bambang Pemain Persel